Ya teman-teman para jurnalis dari berbagai media Selamat siang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terbuat kita semua Tadi saya baru saja mengikuti rapat kabinet terbatas Yang dipimpin oleh wakil Yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Dari Bapak Wakil Presiden dan beberapa hal yang kita sudah bicarakan pertama tentang pelaksanaan FIBA Under 20 World Cup kita sudah laporkan semuanya sudah dalam keadaan siap dan kemudian yang kedua adalah FIBA World Cup tahun 2023 juga kemudian ada Anok World Beach Game 2023 juga dan PON di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 secara keluruhan ini sudah dalam kondisi siap tinggal ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita misalnya untuk FIBA Under 20 World Cup yang tadinya tidak ada acara opening dan closing tapi sekarang FIBA sudah setuju maka itu perlu dibicarakan dan perlu mendapatkan persetujuan dari Pak Presiden selanjutnya tidak ada masalah apa-apa lagi karena semua sudah jalan Kementerian PU sudah menjalankan apa yang menjadi tugasnya untuk renovasi semua stadion dan tempat-tempat itu ada di GBK Jakarta Jakabaring Bandung Manahan Solo kemudian apa namanya GBT Surabaya Jakabaring Palembang tadi Jalak Harupat maksud saya yang Bandung ya Bukan Jakabaring Kemudian Wendipta Balik Jadi tidak ada masalah Kemudian untuk FIBA juga tidak ada masalah karena kita sudah punya tempat yang multifunction yang akan digunakan oleh FIBA karena kita hanya menjadi tuan rumah kita tidak lolos tidak menjadi peserta Kemudian Anok nanti Pak Okto akan menjelaskan tetapi seluruhan kita siap dan PON juga tadi Pak Tom Kony melaporkan itu kesiapan kita akan launching logo dan maskot di Aceh tanggal 28 dan di Sumatera Utara tanggal 29 selanjutnya kita akan countdown itu saja hal yang kita bicarakan dan Pak Presiden memberikan arahan hal-hal yang belum bisa diselesaikan segera diselesaikan paling lambat akhir bulan ini saya diminta untuk melaporkan kembali kalau ada hal-hal yang masih belum tapi sekalian keluruhan tidak ada masalah 6 stadion yang sudah diputuskan FIBA untuk ditempati untuk pertandingan dan 4 stadion lapangan latihan itu sudah tidak masalah dan semuanya sudah standar FIBA jadi yang dimaksudkan oleh Pak Presiden ketika ada kejadian kanjuruhan itu adalah untuk kompetisi bukan untuk World Cup karena World Cup pasti standarnya FIBA jadi Kementerian PUPR juga yang mengerjakan itu jadi semuanya sudah under control dan standar FIBA jadi saya pastikan bahwa 6 stadion stadion utama Glora Bung Karno kemudian Sijalak Harupat Bandung kemudian Manahan Solo kemudian Glora Bung Tomo Surabaya kemudian Jakabaring Palembang dan Iwayan Dipta Bali itu sudah tidak masalah jadi sekali lagi yang dimaksud oleh Pak Presiden ketika itu adalah tempat-tempat kompetisi jadi tidak ada tidak terkait karena ini sudah pasti sejak sebelum itu saja ini sudah sangat siap kan kita siap sejak tahun 2021 tapi kemudian FIBA mengundurkan ini itu jadi tidak ada masalah jadi kalau PON itu prestasi diurus oleh daerah masing-masing jadi bukan kita tetapi harapannya PON itu kemudian prestasinya berlanjut ke SEA Games berlanjut ke ASEAN Games dan puncak prestasinya di Olimpiade idealnya begitu tapi sekarang ini belum karena mereka yang kita harapkan PON itu menjaring atlet-atlet yang talenta-talenta muda yang bisa kita dorong ke level-level berikutnya PON ini masih diikuti oleh yang yang senior bahkan ada yang sudah ikut Olimpiade pun dia masih ikut PON nah ini sedang kita bicarakan dengan Connie bagaimana mengatur ini cuman memang masalahin daerah-daerah merasa bahwa atlet itu milik mereka jadi dia tetap minta untuk supaya mereka harus mewakili daerah jadi dari kalau urusan PON itu lebih ke ke daerah jadi bagaimana pelada-pelada yang ada mereka yang mempersiapkan atletnya ya jadi gini kita bisa mendapatkan kepercayaan menjadi Tuhan rumah ini bukan urusan gampang karena saingan kita hampir semua negara hampir semua negara anggota PIPA itu ingin oke yang kedua ini adalah kesempatan besar buat anak-anak kita buat timnas kita biar bisa main di level dunia sebelum tentu kalau tidak jadi Tuhan rumah kita timnasnya bisa main itu tinggal dihitung aja berapa ininya kemudian yang ketiga orang bisa tahu tentang Indonesia tentang lingkungan sepak bola di Indonesia dan juga tentang dampak-dampak wisata ya nah yang selanjutnya adalah masyarakat kita bisa mendapatkan tontonan yang berkelas kelas dunia untuk under 20 ya itu bisa di ini nah kemudian berapa yang didapatkan itu hitungan FIFA ya karena ini berbeda dengan senior jadi jangan membayangkan kita menjadi Tuhan rumah Piala Dunia Senior nah yang value yang paling kuat adalah kalau kita sukses melaksanakan FIFA under 20 World Cup ini itu menjadi poin besar buat kita kalau kita akan bidding menjadi Tuhan rumah FIFA World Cup untuk senior itu tidak terhitung nilainya saya kira itu tadi sudah diputuskan Menteri PO akan mengkoordinasikan akan melihat seperti apa yang akan dilakukan di Aceh dan Sumatera Utara dan itu hanya dari pemerintah pusat satu stadion yang lain dibangun oleh daerah iya akan beda pembukaannya di Aceh penutupannya di di Sumatera Utara nah jadi satu-satu satu Aceh satu Sumatera Utara tapi semua standar ya kapasitas itu ditentukan oleh Menteri PO yang lain ya kewarjiban daerah dong kan pada saat bidding menjadi Tuhan rumah itu daerah sudah siap gitu loh jadi pada saat bidding menjadi Tuhan rumah PON itu kan ada proposal kesiapan daerah untuk membangun venue membangun apa menyiapkan akomodasi transportasi dan lain sebagainya jadi itu nah pemerintah pusat memberikan bantuan dengan satu stadion yang akan ditentukan oleh Menteri PO ya pasti pada saat mau digunakan Insya Allah itu sudah jadi oke cukup ya baik ya terima kasih teman-teman